Sementara itu, Deputi Bidang Komunikasi Politik Kepresidenan Eko Sulistio menyatakan istana belum membahas terkait isu reshuffle kabinet. Ia menyatakan isu ini hanya berkembang di luar istana saja. Eko mengatakan hingga kini belum ada pertemuan atau pembicaraan apapun terkait rencana pergantian Menteri Kabinet Kerja. Menurutnya penilaian perjalanan kerja menteri dibuat dalam bentuk pencapaian target kerja dan evaluasi dalam rapat kerja bersama Presiden. Namun sampai saat ini, Presiden belum membahas evaluasi kabinet dan istana belum membahas adanya pergantian Menteri. Ia menegaskan isu reshuffle ini akan berkembang, mas kami berkembang justru di luar wilayah istana kepresidenan. Partai pendukung ini tentu kemudian mereka punya saluran untuk memberikan masukan. Untuk memberikan masukan punya saluran. Tapi kewenangan untuk menentukan reshuffle dan sebagainya itu ada di tangan Presiden. Reshuffle itu masih wajah anak eksternal. Eksternal, belum ada komentar apapun ya dari sini. Iya, iya. Iya, iya.